Oke, tujuan selanjutnya ini adalah sebuah benteng, namanya Benteng Freydebrook. Jadi, lokasinya dekat banget dengan Malioboro. Oke, sekarang saya mau masuk dulu mau beli tiketnya. Tiketnya berapa ya? Oh, Rp3.000. 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 Satu aja. Satu. Oh ya. Oke, udah masuk. Oh, ini udah bagus banget ya setelah renovasi kemarin. Oh, tiket masuknya sangat murah sekali, cuma Rp3.000 saja dan nggak ada permit buat, apa namanya? Permit buat kamera. Jadi, museum ini, museum Benteng Freydebrook ini sebenarnya dulunya adalah benteng, tapi sekarang udah dijadikan museum yang isinya ada diorama. berbagai macam diorama. Berbagai macam diorama gitu. Sekarang kita masuk saja, buat melihat bagian dalam dari museum. Lagi ada renovasi lagi ya? Lagi ada renovasi lagi ya? Saya nggak? Oh, museum. Ini diorama 1. Itu halaman depan. Wah, pastinya kayak gini. Maritnya masih ada airnya. Jadi, dibangun pada berapa ini? Jadi, ini dulu jembatannya kayak gini. Ini jadi visualisasinya aja. Jembatan angkat dan jagang benteng Freydebrook. Wah, sayang sekali nggak bisa masuk ke bagian dalamnya. Karena lagi banyak renovasi. Saya kira renovasinya udah selesai, tapi ternyata belum. Harusnya di gedung yang itu ada banyak diorama tentang sejarah nasional itu. Tapi karena sekarang renovasi, jadi nggak bisa masuk. Dan macam ada event gitu. Apalah, lihat bikin luarannya. Ini menara pandang. Menara pandang sih. Misal satu dinding dari benteng. Dibuat untuk mengawasi musuh di depan. Saya belum pernah nih ke bagian yang ini. Selamat tinggal. Ya, desainnya menyuruh. Harusnya buat drone bisa terbang. Tidak bisa bawa drone. ini tower pengintai ini untuk pengintai musuh sana itu keraton ini pengintai nya gak bisa dilingkari lewat atas tapi ini sini apa ya kok bisa bisa kah ini baru pertama kali saya keliling-keliling bentengnya dari sisi luar oh iya bisa ternyata jadi saya masih kurang banyak eksplorernya kemarin itu oke di dinding pengintai di sekeliling benteng itu ternyata bisa dikelilingi saya baru tahu main-main tradburg ini sekarang dimana aktif jadi museum kalau dulunya kan ini buat main yang pertahanan belanda disana itu ada 0 km itu ada gedung BNI ada kantor pos ini ada tempat santai garing tahu nih niatnya buat bikin apaan ini udah ini bagian depan disini kalau gak salah ada cafe tapi gak tau cafe nya buka ini cafe lawrit saya juga ini kesana dulu deh gak banyak orang kempor juga keliling benteng ya ambilannya gede banget gak tau ukurannya berapa nanti saya tulis aja di description yang jelas gede banget sih sampai sini sampai sini saja iya terus habis ini turun oh ini bagian depannya kayak gitu sejuk juga ini dengan anginnya udah deh disini turun itu cafe nya tapi cafe nya kayaknya lagi tutup cafe cafe apa ya namanya saya lupa ya kopi nya enak oh indice indice coffee indice coffee namanya ini sebenarnya kalau buka sih enak itu bagian dalamnya itu bagian dalamnya bagian dalamnya kayak gitu indice coffee tapi saya lagi gak pengen cafe jadi nanti aja lah keliling-keliling bentengnya dulu disitu disitu ada kantin kantin fairbrook jadi kalau mau makan juga bisa terus ruang udah sini doang mari kita lihat tenahnya saja oh ini jadi bentuk bentengnya dari atas kayak gitu kawan-kawan terbangin drone kali jembatan parit terbang barat ya kira-kira seperti itulah bagian dalam dari benteng fredeburg di karena ruangan diorama nya lagi renovasi gak bisa ngeliat bagian dalamnya deh wah fredeburg 26 tahun musim benteng fredeburg jadi ini umurnya masih 26 tahun musimnya kalau bedanya sudah lama dari jaman vuc ini lagi dekornya bagus-bagus terus sebelah situ lagi renovasi jadi gak bisa masuk deh harusnya bisa masuk ke sini tapi karena lagi renovasi off limit buat turis yaudah deh tapi ada jeep tua disana order jeep dulu ah ini jeep siapa dipajang disini gilis ini jeep gilis lagi dipamerin sebagian barang dari museum mungkin karena lagi di renovasi jadi ditaruh keluar sebagian masuk aja deh lihat penggerak museum benteng fredeburg jadi inisiatornya atau penggeraknya oh kepala museumnya selalu aja pokoknya ada samurai samurai siapa ini samurai milik raja di jepang pokoknya gak tau katana ini punya siapa gak dituliskan cuman waktu agresi militer belanda kedua samurai ini diserahkan kepada air sutrasno polisi yang digunakan sebagai senjata untuk berjuang gitu sudah mesin jahit kuno udah pernah lihat belum ini ya koleksi sebagainya macam-macam museum ini ini pemunggaran bangunan jadi udah banyak sekali renovasi terjadi disini ini kayunya kayu bangunan yang masih ada ini senjata kayaknya tombak yang digunakan prajurit mataram untuk melawan VOC ini ada priam kayak kan replikanya tapi cuman senjata yang digunakan VOC untuk menghadapi pasukan mataram gak tau dong ini apa ini keris gitu kayaknya itu aja dulu gak ada lagi yang baru jadi saya mau lanjut ke tempat selanjutnya sudah cuman itu aja harusnya lebih banyak diorama yang bisa dilihat tapi karena lagi renovasi jadi gak bisa masuk ke dalam begitu udah lah keluar dulu ya